Ketua PWI Kalimantan Selatan Zainal Helmi dengan resmi menyatakan siap baju kembali pada pemilihan Ketua PWI di periode 2022-2025. Nihatan petahanan ini ditandai dengan penyerahan berkas pendaptaran bakal calon di ruang induk kantor PWI Kalsel Jumat Siang. Zainal Helmi mengaku sengaja memilih hari Jumat untuk pengambil berkas sesuai dengan kata Jumat Berkah. Dalam penyerahan tersebut, berkas pencalonan dari petahanan dinyatakan lengkap dan diterima langsung oleh pihak panditia kepada PWI Kalimantan Selatan. Di pencalonan kedua ini, Zainal Helmi siap melanjutkan kepemimpinannya dan siap membantu para jurnalis dan wartawan serta pemilik media untuk bisa mendapatkan sertifikasi baik UKW dan sertifikasi media dari Dewan Vers. Hari ini memang kita menganggap Jumat Berkahnya, Jumat Berkah. Pendaptaran hari ini, ini kan menjawab spekulasi kawan-kawan bahwa maju tidak. Saya sebagai Ketua PWI, hari ini saya diam karena, kenapa saya diam? Karena ada yang sangat penting sekali di PWI ini harus saya jaga. Pertama, neutralitas dan independensi. Nah, apalagi kita kan hari Senin Selasa menghadapi uji kepotensi wartawan. Minggu berikutnya kita menggelar kompensi kerja. Nah, itu perlu persiapan. Bukan hanya persiapan badan, bukan persiapan fisik, tapi banyak hal yang perlu dipersiapkan. Nah, saya fokus ke situ. Alhamdulillah kemarin semua kelam. Saya mengundang gubernur, saya mengundang pejabat, terus anggaran untuk kegiatan sudah selesai. Baru hari ini, waktu kita ada, maka saya sempatkan hari ini untuk mendapatkan. Itu sembilan tetap uji kompetensi wartawan. Yang ke sepuluh beramian. Bukan olangraga wartawan, puksa, apa, nah itu. Sudah. Formulir untuk calon ya, ketua ya. Yang ngambil. Yang ngambil dua, dan yang membalikan sudah dua. Jadi, kemungkinan besar sampai saat ini, kalau kami memperkirakan, yang bakal maju, mungkin dua calon. Belum ada gambaran masih yang calon yang lain. Mungkin bagi yang lain yang maju, silakan. Kita masih membuka sampai H-2 ya, H-28 ya. Sementara itu, dengan penyerahan berkas ini, Panitia sudah mengantongi dua bakal calon ketua POI. Ia akan bertarung dalam pemilihan ketua POI Prodo 2022-2025 pada konferda POI Council yang akan digelar akhir Juli nanti.